Halo guys, selamat datang kembali di channel saya Oke guys, jadi di video kali ini saya akan kasih tutorial cara live streaming menggunakan aplikasi Prism Live Tapi sebelum lanjut, subscribe dulu ya guys Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian dapat info terupdate dari channel ini Jangan lupa share juga ya ke teman-teman kalian Oke sebelumnya, sebenarnya saya sudah bikin video untuk Prism Live tapi menggunakan 2 handphone ya Di sini saya akan bikin tutorial hanya menggunakan 1 handphone Ibarat kata kalian cuma modal 1 hp aja ya guys ya Saya bisa menyimpulkan, untuk para pemula, aplikasi ini dibandingkan kayak Omelette Arcade ataupun Streamlabs Aplikasi ini sebenarnya lebih simple dan lebih mudah digunakan Oke gak usah lama-lama, langsung aja kita ke tutorialnya Di sini saya menggunakan aplikasi Prism Live Studio yang sudah update guys ya Update disini terakhir update 18 Agustus 2021 Dan untuk versinya yaitu 3.0.3 guys ya Nah, oke saya anggap kalian sudah download aplikasinya Langsung aja kita buka aplikasinya Nah, tampilan tampilan di homenya seperti ini guys Tampilan di homenya Nah, aplikasi ini juga bisa buat screen recorder ya guys ya Jadi ketika kalian mau live streaming Saya disini fokusnya untuk game guys ya Kalau yang ini Untuk kalian di live streaming seperti biasa Diri kalian sendiri Ini ada gambarnya Nah, kalau kalian mau streaming di game Pastikan di bagian yang ini guys Screencast ini Nah, kemudian Nah, sebaiknya Kalau kalian setting di aplikasi streaming ini Sebaiknya kalian landscape-in aja guys ya Di-landscape-in Kayak gini Nah Sebaiknya di-landscape kayak gini Kameranya ke belakang aja kali guys ya Gak enak banget Nah Nah, disini cara untuk streaming Yang pertama ketika kalian buka tadi kan Kalian tap aja yang bagian live ini Kemudian pilih yang screencast ini Gambar yang Itu Nah Kelihatan kan Kemudian Geser ke sebelah kanan Eh, sebelah kanan Geser sebelah kiri ya guys ya Nah, disini ada Ada Fitur Yaitu media Musik Text Jadi disini juga Dilengkapi musik Dan musik ini juga bebas copyright Disini juga kalian bisa isi text Disini kalian bisa isi gawit Gawit ini widget guys ya Karena ini bahasa Indonesia Nah, seperti di bawah ini Ini contoh studio yang saya bikin Disini saya bikin Nama Nah, contoh kayak gini Kalau mau live Kemudian Kemudian Disini ada Media Saya masukin media nih Ini media Tapi saya Saya gak masukin disitu Nanti saya akan jelaskan Kemudian ini adalah Gawit Ketika saya menambahkan Nah Gawit Obrolan prism nih Jadi Chat ketika orang Ketika kita live streaming Kelihatan disini guys Nah Jadi bisa kelihatan Chat ketika Streaming Chat penuh Chat viewers ya Gisa ketika kita streaming Jadi kita lihat contohnya Jadi saya taruh di Daerah sini aja Nah Daerah sini Nah Seperti itu contohnya Dia akan muncul Seperti itu nanti Jadi kalau ada yang komen Dari Facebook Atau dari Youtube Dia munculnya kayak gini guys Kemudian Udah Itu aja sih Kalau Kalau kalian mau nambah Kayak fitur Seperti Dari social bus Untuk kirim Star dan segala macam Kalian pakai yang web ini aja guys Nanti akan ada URL nya disini Kalian Kalian Salin link Salin linknya Masukin kesini Kayak gitu guys Nah Tapi disini Saya fokus Untuk streaming Biasa aja guys Yang gak terlalu Perfect Perfect Sekali Yang penting kalian Nanti Yang pasti Kalian udah tau Fitur-fitur Yang ada di Aplikasi ini Kemudian Disini Ada titik Ini Titik 3 ini Kita buka disini Disini ketika Kalian mau Streaming Sini ada pilihannya Mikrofon Pasti aktif ya Kamera ini Nanti kita bisa Non aktifkan Ketika di Streamingnya Nah disini Kalau kalian Mau simpan Streamingnya Setelah Streaming selesai Aktifkan aja Ini Kemudian ini Kamera pro Ini saya Gak Gak perlu Di otak atik Ya guys ya Kemudian Chroma key Ini jelas Saya aktifkan Nah jadi Di chroma key ini Kalau misalnya Kalian Live stream Menggunakan Kamera Menggunakan Facecam Ini ketika Kalian menggunakan Latar hijau Nah ini Balon kan Warna hijau Nah Anggap Anggap aja Ini latar belakang Kalian saat Kalian Facecam Jadi Latar belakang Kalian tuh Jadi gak keliatan Kayak gini Nah Jadi Nanti kalian bisa Lihat contohnya Di video saya Yang satu ini Nah satu ini Nah itu Di video itu Saya kasih lihat Saya menggunakan Latar hijau Atau green screen Agar Lebih menarik Background kita Tuh gak keliatan Jadi kita Cuman keliatan Badan kita Aja saat Main game Nah Contohnya Warna hijau Kalian gak Lihatkan Untuk pengaturan Lebih lanjut Kalian bisa Tap di Profil Kalian ini Guys ya Profil Kemudian Nah kemudian Disini Ada Tanda gergi Ini Kita Untep aja Disini Nah Disini ada Setting lebih lanjut Jadi kalian bisa Atur Destinasi streamingnya Kalian streaming Melewat Aplikasi apa Disini kalian bisa Streaming Menggunakan Aplikasi Facebook Youtube Twitch Dan masih Banyak aplikasi Lain guys ya Bahkan Kalian Nanti bisa Streaming Multi Streaming Multi live Streaming Jadi bisa di Dua akun Sekaligus Atau tiga Tiga akun Sekaligus Saya akan Coba Bikin Tutorialnya Di Kesempatan Oke disini Saya anggap Kalian live Streaming Di facebook Aja guys ya Di facebook Kemudian Kembali Jadi disini Kalian bisa Atur Kalau saran Saya sih 720 Ke bawah Aja guys ya 720 720 kebawah 720 kebawah Jadi disini Disini juga 720 aja Kemudian bitrate nya Kalian bisa atur Standar aja Nggak usah Diotak atik Kalau saya Di 5000 Kalau bisa Kalian Misalnya Kalau mau Dikecilin kebawah lagi Agar Lebih smooth Streaming kalian Kemudian Nah ini Tanda airnya Bisa dihilangin Guys Tanda airnya Bisa dihilangin Watermark nya Jadi kalian tinggal aktifin Kalau nggak mau Pakai Watermark Prism live Dan Ini Diizinkan aja Terus Nggak ada Apa-apa lagi guys Nah itulah Saya Suka banget Aplikasi ini Karena Settingnya juga Nggak terlalu Banyak-banyak Amat guys Ketika udah Kali gini Nah ketika udah Kalian setting Seperti ini Nah Ketika udah setting Seperti ini Tap ini Nah Sebelum streaming Akan diminta Seperti ini dulu guys Ini kan Destination nya Kan tadi Kita ke facebook Jadi kita bisa atur Di facebook Bagian mana nih Kita streamingnya Timeline Bisa Terus ini bisa diatur Saya bikin di timeline Aja guys ya Tapi di bagian Hanya saya Agar nggak Nggak usah Orang lain nonton Karena ini Buat contoh aja Kalau kalian streaming Di Kalau streaming kan Seharusnya di Halaman ya Seharusnya disini Jadi kalian bisa Aktifkan kesini Jadi ketika Kalian mau streaming Ke halaman kalian Pastikan kalian login dulu Kemudian halaman kalian Akan muncul disini Nah Jadi saya pilih Yang Timeline saja Di Hanya saya Oke Kemudian disini Judulnya tadi Judulnya Streaming coba Nah disini guys Ini opening Kita bisa atur Intronya guys Intro ini Kita atur Berdasarkan yang Kita masukin disini Tadi guys Dari media ini Tadi Kita tap media ini Kita Kalau tiga Ketilan pilih Dari media Nanti akan Masuk ke studio Kalian ini Nanti yang muncul ini Contoh Saya contohin ya Disini Buka ini Kemudian atur Intro Nah disini Kelihatan pilihannya Yang saya pilih tadi ya Saya tap aja ini Disini Diminta Berapa detik Misalnya Saya kasih Waktu 10 detik aja Guys ya Biar agak lama Seperti ini Nah ketika Kalian mau streaming Langsung aja Mulai Disini Sebenarnya warna kuning Ini guys Cuman Gak terlalu nampak Nah Gak terlalu nampak ya Nah disitu Pilih disini Tab Langsung Mulai sekarang Nah Jadi kita tinggal Pilih aplikasi Mana yang Mau kita Streamingkan Disini saya akan Kasih contoh Aplikasi Mobile Legends Nah Disini Kolom komentar Tadi guys ya Nanti ketika Ada orang Komentar Atau Komen Saat kalian live streaming Dia muncul disini guys Nah cuman Kebetulan Karena ini Di Halaman pripat Jadi kayak gini Hasilnya Nah Nah karena Karena ini Karena ini adalah Streaming di halaman pribadi Jadi gak akan ada Komentar disini Jadi saya Non aktifin aja Guys ya Jadi agar tidak Mengganggu Cuman kalau kalian Streaming Ini tinggal Tinggal diaktifin Seperti ini Nanti kan muncul Disini Komentar-komentar Viewers kalian Dan disini Saya akan Hapus aja Supaya tidak Mengganggu Contohnya nanti Nah Kalau kalian mau Facecam Diaktifkan Melalui Ini guys Yang Mengambang ini Kalian tap aja Disini Nah disini Kalian aktifkan Kameranya Aktifkan kameranya Jadi disini Kameranya Ini kameranya Karena saya Menggunakan kamera Belakang tadi guys Jadi muncul Kayak gini Karena saya Menggunakan kamera Belakang tadi Jadi hasil kameranya Ke belakang sini guys Nah Kesini Nah kesini Kameranya Kemudian Text tadi Muncul di Bagian kamera ini Nah itu ada textnya tuh Jadi kalau bisa Kalian nanti Agak besarin aja Di bagian tengah Atau di bagian bawahnya Nah sekarang saya Memegang Balon berwarna hijau Anggap aja Ini latar Belakang kalian Ketika live streaming Nah efeknya Ketika kena Kamera ini Kamera di Streaming ini Tadi karena saya Aktifkan Chroma keynya Jadi Kelihatan seperti ini Dia Nah Hasilnya Anggap saja Balon ini Green screen Kalian ya Di belakang Latar belakang Kalian main game ya Ini Anggap saja Seperti itu Jadi Contohnya seperti ini Nah Di belakang sini Kemudian Di depannya Ada kalian guys Ada muka kalian Nah Disini Jadi yang kelihatan Cuman Wajah kalian Nah Ini anggap saja Tangan saya ini Streamernya ya Nah streamernya disitu Jadi backgroundnya Jadi backgroundnya Gak kelihatan Cuman game aja Latar game aja Mantap kan Aplikasinya Nah Seperti itu Jadi makanya Saya sarankan Kalian nonton Video saya yang satu ini Jadi disitu Saya menggunakan Latar green screen Jadi yang kelihatan Cuman saya Terus belakangnya Kayak tadi guys Latar belakangnya ya Game Kalau streaming Pakai satu HP Ya seperti inilah Kendalanya guys Jadi mau gak mau Ada di Agak sedikit terganggu Layarnya Makanya saya Suka streaming Menggunakan dua Handphone Kalau mau aktif Facecamnya Cuman kalau kalian Gak aktif facecam Tinggal nonaktifin Aja disini Nah Jadi gampang kan Nah sekarang Saya akan coba Bermain game Dan nanti Kita akan lihat Hasil streamingnya guys ya Soalnya kita Sekarang kan lagi Streaming nih Sejak kita Mulai tadi nih Belum berhenti streamingnya Sekarang kita Coba main Di Ini aja ya Di practice aja guys ya Saya aktifin Kameranya disini Nah disini Kameranya Cuman sayang sekali ya Ini gak pake kamera Depan tadi Nah saya Kecilin Saya taruh di daerah sini Nah Jadi gak terlalu ganggu Juga kan Kameranya Kemudian disini Ada komentar Cuman saya tadi Nonaktifkan Karena ini bagian Karena ini privat Ntar nih saya aktifkan Coba bagian Gobrolan tadi Nah Disini Nah Komentarnya disini Nanti Nah sambil main Kita sambil bisa Baca komentar Nah untuk Mematikan streamingnya Gampang Untuk mematikan streamingnya Kita tinggal Kembali ke Logo Prism Live ini Kita tap disini Kemudian Tap yang ujung ini Screen sketch on ini Kita tap Nah Nah dia langsung kesini Kemudian Pilih akhiri Oke sekarang Kita akan buka Hasil streaming kita Tadi guys Kita streaming tadi Di timeline kan Disini berarti Nah ini hasil streaming Kita tadi guys Nah Nah ini hasil streamingnya Kita langsung ke bagian game Tadi guys ya Nah ini hasil streamingnya Saya tidbit kamera Nah disini kameranya Cuma saya Sekali Lihat Di kamera Dan saya Saya Tidak di kamera Sini Ini 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 oke sekian dulu tutorial kita kali ini terima kasih buat kalian yang udah menonton sampai habis video ini semoga video ini bermanfaat untuk kalian sampai jumpa lagi di video selanjutnya bye